Hai cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tahu kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul store itu menyediakan akun nxb tentunya entah itu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun Fem Fem 4 Fem 5 Fem 6 Fem 7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandul store dan kalian enggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungi untuk nandul store linknya gue taruh di deskripsi welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua nandul gamer santina game no life cuy masih di nxb lagi tentunya akhirnya disini update terbaru sudah selesai dan ya sekarang gua bakal coba membahas untuk update terbaru kali ini karena disini RU sudah hadir dan juga ada fitur baru juga dan ada perubahan baru apa aja disini Oke sebelum itu kita bakal lihat untuk notifikasinya dulu nanti setelah itu kita cek satu persatu cuy update announcement nah ini dia update terbaru kali ini dan dibawah sini udah ada ninja tool screen update jadi untuk ninja toolnya ini ya main menunya udah di update jadian terbaru lagi nah disini lebih enak dilihat ya kalau kalian lihat nih karena kemarin itu cukup susah juga sih nah ini lebih enak dilihat lebih simpel dan ada adjustment to shinobi total power status nah ini ada perubahan untuk total power dari status shinobi nya cuy dan disini ada perubahan lagi nih compress target power ini ada di misi ya nanti gua bakal kasih lihat cuy hidden unlock hidden ability maksudnya Oke terus yang bawahnya disini ada mid summer enhancement jadi disini ada mid summer login bonus nah di login bonus ini kita bisa dapet card baru nih ini mid summer ya karena sebentar lagi kayaknya bakalan summer nih festival dan ada enhancement misi increase play limit campaign nah ini untuk misinya ini seperti ini stek 13 clear sampai lima clear terus untuk stek dua ya satu hari ya ini satu hari cuy satu hari stek 23 clear sampai lima clear nah ini yang untuk shinobi awakening misinya nih kalian bisa lihat nih sekarang bisa lima kali yang awalnya dari tiga kali sekarang bisa lima kali cuy kalau sebelum di update itu kan tiga kali ya biasanya kita ngelesain resourcenya ini atau shinobi awakening ini tiga kali tapi sekarang bisa sampai lima kali cuy kalian bisa lihat ninja card evolusi juga bisa sampai lima kali ninjutsu enhancement dari satu kali bisa nyampe tiga kali gila enak banget coy nih dan ability juga dari satu kali sampai tiga kali coy gokil ya dari wah gila nih update ntar update ntar baru makin GG C ini buat yang belum ngerti gua udah coba jelaskan tadi ya Oke lanjut di bawahnya special shop sale nah ini kayaknya ada diskon ya disk entah diskon atau bukan nih yang ISNW enhancement attack sama yang NW enhancement bugnya nih ya sama aja sih sebenernya itu terus di bawah untuk banner terbaru dari rondo mission ini ada si Itachi Ido Tensei ternyata nah gua nggak nyangka juga si Itachi ya nggak gua pikir Sasuke WN tapi kakaknya disini coy kita bakal lihat untuk jutsunya disini ya jutsunya nah ini dia jutsunya jutsunya tuh Wah susah no jelas ya susah no coy dan disini untuk jutsunya debus debus rank 2 debus gak tuh debus anjir jadi ini reiki terbaru ya nanti kita lihat untuk lebih jelasnya di samannya deh Oh ini sepertinya yang pas ngelawan killer B sih udah ketahuan banget di dari gerakannya ini yang dia setelah motong motong tentakelnya si Oh bukan 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 tentakel ya motong tangannya si Nagato yang dia lagi nyangkram si killer B iya udah jelas banget yang ini gua lupa yang ini kayak pas ini deh pas sama kabuto sih kalau nggak salah ya si noby story ada sigara ya dan disini ada suppression mission lagi cek Yes akhirnya suppression mission ada lagi panen SB terus dapet ninja tool baru deh kita lihat untuk ninja tool barunya nah ini dia ninja tool barunya nih jangan sampai enggak dapet lagi ya jangan sampai enggak dapet lagi cuy nih bagus Bang soalnya nih limited cuy ninja toolnya nih Oke itu untuk suppression mission dan kita bakal lihat ya dari enhance nya dulu nah ini kalian bisa lihat nih di ini udah ada perubahannya increase play limit nih kayaknya cuma untuk beberapa waktu aja sih ya oke nah ini bisa nyampe Wow oke bisa nyampe lima kali ya seperti yang gua bilang dan ya di sini ada target powernya coy disini loh kalian bisa lihat ya dari sini dari resource acquisition sampai hidden ability juga sama nah ini hidden ability nah hidden ability cuman disini nah ini tiga kali tuh kalian kalian bisa lihat ya waktu itu satu kali sekarang bisa tiga kali coy cuman saya hidden ability nggak bisa di-skip ini nih yang bikin gua ini nih nah ini kukil sih kemarin tuh satu kali sekarang bisa tiga kali nih enak banget bisa panen kodok cuy dari sini tuh lumayan kan Oke kita bakal lihat untuk suppressionnya dulu suppression ini dia temanya kayaknya uchiha ya mungkin kwen akan hadir lagi di sini untuk kalendernya banyak kali bisa lihat ya tuh terus untuk exchange-nya sama aja sih sebenarnya gue pengen coba lihat dulu nah ini Wow beda lagi tempatnya best unlock Oke Oke terus nah ini cukup deket nggak tau sih deket atau jauh-jauh ya kayaknya lebih jauh deh ini ada Rare base Oke efek resist ada lagi nice banget sih sekarang udah ada ini powernya ya di sini kalian bisa lihat tuh nggak bisa mana ya kita lihat untuk resourcenya nah ini untuk semua penyelesaian bisa dapat 500 dan disini login bonus nih Oh ada Oh sekarang beda nih ya kontribusinya beda sekarang nih kayak gini ya kemarin tuh beda cuy disini ya beda sini base 41-50 dapat 20sb Oh ini enggak ada ninja toolnya kah ninja toolnya kepenet ninja tool nggak ada ya ninja toolnya pas di base mana ya Oh ini dia Oh ini ada titel juga jadi untuk toolnya ninja toolnya ini ini dia ditaruh di base 36 dan titel ya di base 37 Oke jadi kalau dulu itu kemarin di akhir ya di akhir dan ini di pertengahan jadi orang biar nggak pada ketinggalan soalnya banyak banget yang komplain banyak banget yang komplain cuy Oke dan sekarang kita bakal bahas untuk jutsu-jutsu dari rekit itachi nah ini dia ya oke yang pertama nih untuk ultimatnya Yasaka Magatama Oh bukan Yasaka Bridge Wah di sini kalian bisa lihat nih color protection special attacknya warna biru dan ini ah ini udah kelihatan nih dari siluetnya nih ya ini ada Magatama Rasengan Shuriken terus sama biju Dama nah ini tiga jutsunya punya si naruto sama killer biya bener pas lawan Nagato ini udah ketahuan banget Oke ini untuk jutsunya di sini dia bisa nurunin CP musuh terus juga ada di Chris atek power dan defense ada peningkatan atek power critical hit dan evasion rate dan ada revive Oke ada revive revive them once defeat Oke increase damage damage to enemy darkness or shield Reduce apa nih protection bener Reduce Endurance Azure protection 10 ini bentar yang Reduce Endurance ini kayaknya sama kayak Rin bukan sih Coba kalian comment di bawah deh increase by 10 for every jutsu level kalau nggak salah ya soalnya gue kayak pernah lihat tuh terus di sini ada evasion rate juga kalau misalkan udah level 15 peningkatan juga terus di sini ada yang namanya revive ya dia ada revivenya Oke nih bagus banget ya untuk ultimate nya dan sekarang untuk er nya namanya tuh susano flaming slash ya ini pas dia motong seukan udah ketahuan banget pas motong si di lengannya Nagato disini dia bisa nurunin CP lagi terus bisa memberikan efek darkness seal yang cukup bagus ya di Chris defense musuh Oke dan juga disini manipulasi resist dan juga ada peningkatan defense Oke Invisible juga dapat di sini airnya ada imun to status effect Oke ada reduce CP juga terus ada recover CP dan recover HP terus dibawah increase di match when user evasion jadi kalau misalkan sasukenya menggunakan evasion atau buff evasion dia bakal dapat increase di match increase di match lagi terus Oke ya seperti itu ntar gua baca nih ini ada resip di match 30% reduce bagus banget ya cukup oke lah terus untuk VR nya namanya itu susano cursing palms terus di sini gua nggak lihat ininya ya apa namanya Open trapnya gitu enggak ada peningkatan speed juga tadi gua lihat Oke ini untuk jutsu selanjutnya ada decrease resist seal ya jadi kalau misalkan ada musuh yang punya resist tinggi untuk seal dia bakal dapat mendorunan jadi ada decrease invisible juga 3 detik cukup bagus sih ada increase attack power terus increase critical hit dan evasion terus ada invisible periode peningkatan recover CP detect trap Oke ini ini detek ya bukan Open peningkatan evasion lagi terus CP recover Iya aku nggak ngelihat yang namanya speed nggak ada speed sama sekali cuy speednya nggak ada mungkin bisa pakai yang lama kali ya Oke kita bakal lihat untuk animasi dari itachi edotensei apakah bagus soalnya nek jurusnya itu kalau gua lihat di anime anime ini dia itu pas ngancurin meteor ya pas ngancurin meteornya si Nagato Oke kita lihat ya dari luar dulu di sini nah ini dia set Oke di tengah coy nggak tahu ini apakah fullroom atau enggak ya soalnya ini dia di tengah kayaknya si fullroom ya semoga fullroom coy dan di sini ada bahannya kalian bisa lihat nih buffnya tuh Oke kita bakal lihat untuk jutsu ultimatenya di dalam room ya apakah fullroom nah ini dia set oke fullroom ya di sini jadi untuk ultimatenya tuh fullroom coy cukup bagus ya soalnya ke tengah dia setau gua tuh ke atas ya tapi di sini dia ke tengah soalnya kalau misalkan ke atas nyerang mau nyerang siapa coba awan enggak mungkin ya ya emang lebih bagus ketengah gitu sih soalnya ini buat game Oke untuk ernya kita bakal lihat ya di sini nah ini dia semoga aja sih bagus yang nggak kayak Madara kita bakal lihat dari luar dulu di sini set oke nebas gitu ya nebas kedepan tapi yang gua lihat di sini ya set cukup oke juga sih ada efek area dimensi cukup luas loh Wow kita bakal coba di dalam room Nah kita bakal coba di sini set boom oke open trap ya untuk ernya cuy dan tuh kalian bisa lihat dia kena seal ya untuk musuhnya kena darkness juga tuh kita coba lagi set nah cukup bagus juga sih ya menurut gua lebih bagus dari Madara terakhir kita bakal lihat untuk VR nya cuy apakah VR nya akan bagus seperti yang diharapkan tadi untuk er udah open trap ya gue kayaknya nggak kebaca deh tadi padahal gue teliti banget ya udah mencoba untuk seteliti mungkin terakhir kita bakal lihat untuk er eh VR er lagi ini dia tuh nyengkram ya nyengkram si Nagato waktu di animenya kalau di sini gua ngatuh nyengkram capek coba nih kita bakal lihat ya set bukan Oh cukup lama juga ya oke cukup lama cuy tuh seperti yang gua bilang enggak ada peningkatan speednya kita bakal coba di dalam room set boom nah detek trap doang untuk VR nya cukup biasa aja sih ya gue lebih suka ernya tadi oke seperti itu kita coba lihat lagi set darah kita lihat Oh tetap kena di matchnya dan disini keunggulan debuff dari nasi ini ada darkness ya sama sil nih darkness sama sil nih set Nato jadi keunggulan debuff nya cuma seperti itu aja tadi kalau nggak salah ada penurunan invisible dari ini ya jutsunya overall sejauh yang gua gua lihat ya kalau untuk Itachi ini ya enggak tahu kenapa gua agak kurang sih soalnya speednya juga enggak ada cuy walaupun ada revive tadi ya ya semoga aja nanti SHM yang lebih bagus nih ya untuk drop rate-nya ini gua bakal kasih lihat ke kalian 2% tentu saja di sini ya kalian bisa langsung Samen dan harganya 250 cuy disini juga ada Samen yang 30 aja tuh kalian bisa lihat ya Oke deh mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dimana di sini untuk pembahasan kali ini tuh ya membahas update-an terbaru dan untuk Samennya lagi nanti ya kita bakal Samen di konten selanjutnya makanya jangan jangan lupa di like comment dan subscribe terus juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video menarik seputar nxb di channel kesayangan ibu-ibu semuanya ceh oke berat-berat itu untuk diri Sampai ketemu di video selanjutnya krimi no toriko ni nanti shimai wakito kono natsu wa tuji suru no moto uwasa no dreaming ga wasureta ise demokin mati wa tatkai desimai but it's gone but it's gone